Intro Wartawan Radar Banjermasin yaitu Wahyu Ramadan kembali melakukan ekspedisi Ramadan di pelosok Banua. Ekspedisi kali ini didukung oleh Bangkal Sel, lokasi pertama peliputan yang dituju adalah Masjid Timbul, atau Masjid Sinar Sabilal Muhtadin. Terletak di Jalan Sinar Cahaya RT05, Desa Antarjaya, Kecamatan Marabahan. Letaknya persis di tengah hutan atau sekarang sudah berubah menjadi perkebunan sawit. Terus ya? Sekarang dalam perjalanan menuju Masjid Timbul. Masjid ini satu-satunya masjid yang berada di kawasan hutan di daerah Batolang. Mati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca Radar Banjermasin. Sekarang saya sudah berada di Masjid Timbul, Kabupaten Baritokuala. Setelah melewati perjalanan Rakyang, akhirnya sampai juga. Sekarang saya sedang menunggu Marbot Masjid, yang kebetulan lagi tidak berada di tempat. Ini satu-satunya masjid yang berada di kawasan area perkebunan hutan sawit di Kabupaten Batola. Lumayan melelahkan perjalanannya. Ya, kita sekarang sudah berada di Masjid Timbul. Kita sudah sampai di sini ada rumah atau kediaman Marbot Masjid. Kemudian tempat wudhu, toilet atau kamar mandi. Sepi sekali di sini. Tidak ada rumah lagi. Karena di sini, tadi kita akan melewati hutan-hutan sawit. Masjid Timbul ini konon dulunya merupakan salah satu masjid yang kebagian tiang pusaka dari pemugaran Masjid Agung. Yang berada di Kabupaten Batola. Nah, salah satu tiang utama masjid atau tiang sakaguru, orang menyebutnya, itu berada di dalam masjid ini. Dan ditancapkan ya. Nanti kita akan melihat bagian dalam masjid. Terima kasih telah menonton!